Hai semua angka yang disini dikali berapa dikali dikali tiga ya ini bener semua hasilnya tapi saya pengen tahu cara yang diajarkan Umi contohnya ada ini yang 6 kali 3 hasilnya 18 Acah dong cara ngitungnya gimana 6 kali tiga ya nih nih bentar yang mana tadi yang 6 6 kali 3 tangannya 6 disini kan ada garis-garisnya tuh hitung garis-garisnya Oke hitung garis-garisnya nih satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan puluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas 18 oh jadi begitu kita ingin ajarin umi kayak gitu jadi misalnya ini ada tiga jempol jempol kan ada dua nih aku mah ngitungnya nggak salah nggak ngasalan aja dikirau minta jadi disini ada garis Oh jadi itu hanya intinya nggak salah-ngasalan aja bukan asal-asalan berarti kalau bisa jempol nggak usah dipakai yang dipakai adalah jari ini semua ya kalau jadi ada sebuahnya lah nih misalnya lima kan tangannya lima misalnya lima lima kali tiga berarti jadi 4 lima kali tiga mana ya lima kali tiga dua tiga empat lima jadi berapa tiga kali lima satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan 10 11 12 13 14 15 Oke jadi yang diajarkan umi anak mereka belajar kalian ya anak mereka belajar kali-kalian ya Ayah Ustadz lu mau teka nggak belajar kali-kalian jadi yang diajarin oleh gurunya uminya di sekolah misalnya lima ya Ayah tempat nih misalnya empat kali tiga berarti yang dihitung ya apanya empatnya empatnya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas jadi jawabannya dua belas kalau dikali dua gimana kali dua gini empat kali dua empat empat kali dua satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan jadi dua doang yang dihitung garisnya yang atas sama bawah doang yang tengah nggak dihitung kalau misalnya di dikalinya empat udah diajarin belum belum ya kalau dikali tiga doang ya Oke nanti diajarin kayaknya mau minyaknya gimana caranya kayak itu video membuat PR menggantikan tugas udah betul semuanya yang Pancasila juga kemarin ada bentar aku cari ini tambah-tambahan semua nih anak TK sekarang belajar ini belum ini pas aku belum masuk Oh masih sakit kemarin iya oke jadi itu membuat PR anak TK nih anak TK aja udah belajar kayak ginian udah belajar kayak gitu anak TK kurang-kurangan kayak gituan udah belajar kurang-kurangan tambah-tambahan dan sekarang mau lulus TK udah udah belajar kali-kali ada cara berkalinya berarti baru baru nyampe kali tiga ya Iya besok satu hari lagi sekolah nggak ada PR PR eh dua hari lagi itu libur Idul Fitri nggak ada PR enak sisa puasanya jangan ngeluh lapar di siang hari Oke terima kasih siang hari main main PS atau nonton TV eh terima kasih yang udah nonton videonya jangan lupa like comment share dan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh